Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-rasulillah Sempatan ini insya Allah saya akan bacakan beberapa pertanyaan Atau salah satu pertanyaan yang masuk di media kami Tentu tidak semua bisa kami jawab Tapi ini mudah-mudahan bisa mewakili Di antaranya masuk dari seseorang yang bernama Ilyasa Buaimar Setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana yang lebih afdal Ustadz di bulan Ramadan ini Mengejar banyaknya membaca Al-Quran tanpa membaca arti dan memahaminya Atau baca sedikit misal 10 ayat per hari Tapi membaca artinya dan mentadaburinya di bulan Ramadan Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Amin Tentu saja kalau anda tanya afdalnya Maka kami katakan membaca dan memperbanyak khatamnya Itu yang banyak dinukil oleh para ulamak salaf ya Seperti Imam Syafiq rahimahullah Beliau memang mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali Artinya 1 hari bisa 2 kali mengkhatamnya Dan begitu juga para salafusala yang mengkhatamnya per 3 hari sekali, 7 hari sekali misalnya Jadi memang mereka lebih mengejar itunya, membaca Al-Qurannya Masalah tadabur ini bisa anda sisipkan waktunya Karena tadabur tidak harus langsung mengkhatam Al-Quran Mengkhatam Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran Dan sampai surah nomor 119, An-Nas Berurut ya Kalau tadabur tidak harus berurut, anda bisa pilih surah dan ayat manapun yang anda suka untuk anda pelajari arti dan tafsirnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh